Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Baik jumpa lagi dengan saya Rian di channel saya VNDC Oke guys pada kesempatan ini saya akan berbagi tips dan trik lagi Yaitu seputar dompet digital lagi guys ya Yaitu bagaimana cara transfer saldo dana ke saldo dana lainnya guys ya Oke guys cara ini sangat mudah guys teman-teman simak sampai selesai Jangan di skip-skip video ini ya Oke terima kasih Oke sebelum ke tutorialnya pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like Subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi loncengnya ya Supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys Oke terima kasih Oke langsung saja ke tutorialnya let's go Oke guys untuk langkah utama harus melakukan guys yaitu teman-teman masuk ke aplikasi dana dulu ya Disini kita masuk ke aplikasi dana kita Nah disini teman-teman bisa lihat disini saldo utama saya yaitu 20.869 rupiah guys ya Nah disini untuk saya contohkan guys disini saya akan mencontohkan di hp saya satunya guys ya Untuk transfer dari hp ini ke hp satunya guys Oke kita masuk ke ini ya guys Oke guys disini untuk saldo penerima guys ya disini saya contohkan di hp saya yang kedua guys Disini untuk saldonya masih 0 guys ya Masih 0 rupiah guys Oke guys kita langsung saja ke tutorialnya Kita masuk ke aplikasi di hp utama lagi guys ya Oke disini guys teman-teman klik di bagian kirim guys ya Rp kirim ini guys di paling atas ini kita klik Nah kemudian teman-teman disini klik di bagian kirim ke teman guys ya Yang bawah ini guys kita klik kirim ke teman Nah disini teman-teman disuruh memasukkan nomor baru guys ya Masukkan nomor baru dana kalian guys Kita klik saja guys Disini kita klikkan nomor tujuan yang kalian ingin tuju guys Oke disini saya contohkan di hp kedua saya ya guys ya Oke setelah teman-teman ketemu nomor telpon kalian Teman-teman klik di bagian ini guys ya Pilihan ini Nah disini setelah itu teman-teman masukkan jumlah nominal yang akan kalian kirim guys Disini saya contohkan Saya mau ngirim 15 ribu guys ya 15 ribu saja guys Oke setelah itu teman-teman pilih di bagian bayar guys ya Nah untuk bayar ya teman-teman disini pilih yang saldo dana dulu guys ya Pilih saldo dana jangan yang saldo kartu kredit guys Kita pakai yang saldo dana Oke setelah itu teman-teman klik di bagian bayar guys Sebentar Nah disini teman-teman disuruh memasukkan pin kalian guys ya Pin dana kalian Nah disini privasi ya guys ya Saya skip dulu guys Oke guys Nah disini sudah bunyi seperti itu guys Disini bacaannya pembayaran sudah berhasil guys ya Kita lihat transaksinya guys Nah disini top up 15 ribu berhasil masuk ke saldo dana penerima guys ya Oke kita bakal cek di HP satunya guys apakah dia sudah masuk guys ya Kita kembali guys kita masuk ke HP satunya ya guys ya Oke guys disini saldonya sudah bertambah 15 ribu guys ya Oke kita lihat historinya guys Nah disini penerimanya guys dari siapa guys ya Nah disini teman-teman lihat dari HP saya ini guys ya Mengirim 15 ribu guys Oke setelah itu kita lihat di aplikasi dana HP utama kita kita lihat guys ya Disini saldonya sudah berkurang 15 ribu guys ya Dari 20 ribu menjadi 5.869 guys Kita lihat historinya guys Nah disini kamu mengirimkan uang 15 ribu ke nomor tujuan tadi guys ya Oke guys sampai disini dulu guys tutorial dari saya guys Semoga bermanfaat Dan jangan lupa share ke teman-teman yang belum tahu guys ya Oke see you di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa